Pemirsa Wali Kota Jambi meminta pekerjaan proyek IPAL atau instalasi pengelolaan air limpa segera diselesaikan. Pasalnya masyarakat mulai resah dari dampak pekerjaan IPAL tersebut. Penyelesaian pekerjaan IPAL atau instalasi pengelolaan air limpa tidak selesai sesuai dengan target. Wali Kota Jambi Syarifasa minta pihak ketika segera menyelesaikan persoalan tersebut. Pasalnya masyarakat mulai resah dari dampak pekerjaan IPAL tersebut. Syarifasa meminta pekerjaan jaringan IPAL tersebut bisa diselesaikan sebelum bulan November 2023, sehingga masyarakat tidak lagi mengeluh karena dampak pekerjaan IPAL. Hal tersebut dikatakan Wali Kota Jambi Syarifasa saat meninjau pengelolaan IPAL di kawasan si jenjang Kota Jambi. Ia berharap pihak ketiga bisa menepati janji untuk segera menyelesaikan proyek IPAL. Sehingga jaringan IPAL bisa langsung tersampung ke rumah menuju pengelolaan. Sementara untuk pembangunan Waswater Treatment Plan atau WWTP in Jambi tersebut sudah hampir rampung. Saat ini telah dilakukan uji coba untuk melihat apakah ada kebocoran pipa atau tidak. Sarana WWTP ini sudah dikatakan selesai dan sudah dilakukan komisioning. Komisioning itu adalah uji coba. Uji coba apakah berfungsi atau tidak atau ada kebocoran dan lain sebagainya. Untuk WWTP-nya sudah selesai dan juga limbahnya juga sudah disuplai dari IPALT kita. IPALT-nya kita yang ada di perbatasan Kabupaten Mawojangi oleh Dinas B. Nah memang yang saat ini belum selesai adalah jaringan. Jaringan ini sudah selesai tapi penutupan jaringan ini belum selesai. Nah ini rekanan berjanji sampai dengan bulan November. Tapi kami sudah tekan bus rekanannya melalui Kepala Balai juga. Paling tidak ya dalam waktu dekat ini harus selesaikan. Karena apa? Karena masyarakat memang sudah sangat resah sekali terhadap jaringan IPA ini. Jadi kita juga minta ini dipercepat. Tapi kalau untuk WWTP-nya pengolahannya sendiri ini sudah selesai tidak ada masalah. Terima kasih telah menonton!